Halo guys, welcome back to my channel Kali ini kita akan belajar bagaimana mengerjakan soal-soal tentang pemerograman dasar Dan kali ini kita punya 2 bab yaitu array dan function atau fungsi Nah langsung saja, disini ini misalkan contoh soal UTS ya Disini ada array dan function Nah disini ada contoh soal misalkan kita baca ya Dalam pemerograman dasar, di pelajaran Pak Iwan ada istilah array Array yang dimaksud adalah Nah, ada pilihan seperti ini Ada 5 opsi Kita buktikan dengan cara seperti apa Disini saya akan membuat project dulu Oh, pd udah ada Nekdir latihan gitu ya Oke Kita buka pakai sublim latihan Oke, ditutup dulu Oke, index.php Kita jalankan localhost latihan Oke Variable Satu variable yang menyimpan isi atau nilai lebih dari satu Variable yang berisi satu teks Satu angka yang bisa di echo Hanya bisa menyimpan satu nilai Oke, disini saya akan membuat sebuah array dengan nama Oh iya lupa php Dollar data Array nya dollar data Array gini ya Ini bisa Atau kayak gini juga bisa Sama aja Oke, kita cek Variable yang hanya bisa menyimpan satu nilai Padahal disini satu Misalkan saya isi disini Mobil Disini saya isi motor Berarti ini ada dua nilai Berarti ini dipatahkan Variable yang bisa di echo Echo dollar data Data save Jalankan error Berarti bisa dong Oke Variable yang berisi satu angka Apakah ini satu angka Variable yang berisi satu teks Apakah ini satu teks Lalu Ya, itulah Selanjutnya kita melangkah ke soal yang kedua Contoh pembuatan script array yang benar di bawah ini adalah Nah, opsinya seperti ini Di contoh script yang saya buat tadi seperti ini Nah, udah tau kan jawabannya yang mana Oke, langsung ke soal selanjutnya Contoh pembuatan script array yang benar di bawah ini adalah Nah Jadi ini, ini, ini Oke, kita coba misalkan seperti ini ya Yang paling bawah Data Array Eh, enggak Sep Kita jalanin Error Berarti salah ya Ini salah Iya Kayak gitu ya Oke, lanjut Contoh pembuatan script array untuk mengisi nilai array yang sudah ada Yang benar di bawah ini adalah Untuk mengisi nilai array yang sudah ada Jadi, array-nya sudah ada Tapi kita isi Misalkan di sini saya punya array Ini Saya print add dollar data Kita jalankan Kosong ya, array-nya ya Lalu bagaimana kalau saya ingin mengisinya Karena data kan tidak ada Di sini saya tulis laptop Misalkan 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 kita jalankan Nah Berarti index ke 0 ada isinya laptop Seperti itu Nah Berarti dari sini kita sudah tahu Mana sih jawabannya Oke, selanjutnya Contoh pembuatan script array yang benar di bawah ini adalah Masih sama seperti atasnya Sudah tahu dong Harusnya jawabannya seperti apa Seperti tadi Laptop Isi Saya jalankan Nah, ini array Oke, selanjutnya Satu pembuatan script array yang benar di bawah ini adalah Masih sama Oke Selanjutnya Ada array yang berisi nama-nama warna dengan urutan data Satu Merah, kuning, biru Oke, kita buat ya Dolar apa tadi Tidak urutan Oke, merah, kuning, biru Dolar warna Sama dengan Merah Kuning Biru Print R Dolar warna Kita jalankan Merah Merah Kuning Dan Biru Indeks ke 0 1, 2 Ada 3 Oke Dari opsi ini Sudah tahu dong jawabannya yang mana Oke, selanjutnya Masih sama Bagaimana cara menulis scriptnya menjadi array Oke Masih sama Cuma beda dikit ya Sudah tahu jawabannya Ada array yang berisi ini Merah, kuning, biru Saya ingin merubah warna kuning menjadi warna orange Oke Kita lihat Warna kuning Berubah menjadi warna orange Kita lihat Indeksnya disini 1 Berarti Cara merubahnya yaitu Dollar warna Indeks ke 1 Kita tinggal berubah menjadi Apa tadi Orange Set Dijalankan nanti kuning ini akan berubah menjadi orange Ya Sudah tahu ya jawabannya Lanjut lagi Merah, kuning, biru Menambahkan warna orange Berarti Masih sama Merah, kuning, biru Kayak tadi Merah, kuning, biru Oke Kita coba lagi Ya masih ya Merah, kuning, biru Tapi dia ingin Menambahkan satu warna lagi Namanya orange Kita coba Kita cek dulu disini kan 0, 1, 2 Kalau kita tambahkan dindol Maka merah hilang Ganti orange 1 ini Berarti Akan merubah dong Bukan menambah Lalu untuk menambah Berarti kita lihat ini Oh ini 2 Berarti diatasnya 2 apa 3 Berarti kita tinggal Dollar warna Oke Nah dengan Apa tadi warnanya Yang menambahkan warna orange Disini kita Ini Kita save Dilan kan Dah Berarti ada tambah Satu lagi di belakang Oke Lanjut Ada area Namanya sama Merah, kuning, biru Menambahkan warna orange Ya sama Sama Kayak ini Oke Misalkan ini kita buang Kita jalankan Ya sama Misalkan ini kita Mark Ya Merah, kuning, biru Kalau ini kita jalankan Ya Kita udah tau ya Jawabannya Lanjut Ada area berisi nama-nama buah Dengar utam Apple Bleeding Cherry Oke Kita ganti Ini Jadi Buah Apple Belimbing Cherry Duah Oke Apple Bleeding Dan Cherry Bagaimana Cara menulis script Menjadi area Yang benar Di bawah ini Hampir sama Seperti warna Tadi Kita udah tau Jawabannya Kita skip Lidit Kita skip Ada area yang berisi nama-nama buah Dengan urutan Data Satu Apple Merubah Apple Menjadi Jeruk Dan Cherry Menjadi Jambu Kita cek Apple Menjadi Jeruk Ini Ideknya Nol Apple Senegal Dolar Buah Nol Kita Rubah Jadi Jeruk Apple Jadi Jeruk Eh Jeruk Oke K Terus Cherry Berubah Menjadi Jambu Cherry Itu Dua Oke Dua Dirubah Menjadi Jambu Kita jalankan Ya Jeruk Dan Jambu Bleeding Masih Tuh Oke Lanjut Lagi Kebawahnya Oke Hampir sama Jadi Ini Untuk Masalah Are Kita Udah Tuntas Oke Ini Ada Are Dengan Data Berisi Nama Mobil Dan Doktor Avanza Xenia R3 Mobil Ya Avanza Xenia R3 Oke Oke Green R Mobil Avanza Xenia R3 Saya Mencetak Tulisan Xenia Oke Kita Lihat Disini Xenia Itu Ada Di Indeks Ke Satu Berarti Cara Jalanannya Tinggal Jadi Eko Dolar Mobil Keberapa Satu Ya Udah Bisa Sini Nah Disini Sama Soalnya Sama Nah Kita Lanjut Ke Function Nah Ini Function Atau Function Adalah Kumpulan Script Ya Dikus Menjadi Satu Blok Satu Blok Seperti Ini Ya Nah Kita Cek Contoh Script Langsung Yang Benar Di Bawah Ini Adalah Oke Misalkan Kita Buat Seperti Ini Kita Save Kita Jalankan Error Yang Bisa Dong Seperti Apakah Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Oke Saya Akan Merubah Ya Ini Menjadi Script Seperti Ini Pake Kurum Seperti Itu Seperti Ini Pada Seperti Seperti Itu Ini 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 Teori Teori Oke Ini Ada Lagi Saat Membuat Function Kita Ada Ada Bleh Bleh Beran Nama Function Dengan Huruf Besar Apakah Kita Boleh Membuat Function Dengan Huruf Besar F F Jalan Boleh Gak Error Huruf Kecil Boleh Underscore Oke Kita Kasih Underscore Disini Underscore Fungsi Underscore Fungsi Kita Jalankan Oh Tetap Masih Jalan Selanjutnya Terakhir Spasi Oke Kita Coba Ya Kasih Spasi F F F F F F F Kita Jalankan Y Error Berarti Jawabannya Adalah Y Ini Oke Ini Bisa Dicoba Coba Function Kita Boleh Beri Nama Function Dengan Ini Juga Ini Juga Ini Juga Ini Juga Iya Nah Ini Ada Script Ada Script Ya Dari Script Di Atas Saya Ingin Cek Tulisan Ini Manakah Script Di Bawah Ini Yang Benar Ya Harusnya Ini Bisa Di Logika Seperti Ini Seperti Ini Kalau Kita Mencoba Pasti Bisa Dijalankan Ya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Dari Sampai Sampai Dat Essen At Sampai Awash